Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi berjumpa dengan kami di N.I. Channel di kesempatan video kali ini saya akan bagikan tentang cara menambahkan komputer proktor atau menambah ID proktor di web NBK nah disini kita harus melakukan login terlebih dahulu di laman anbk.com.id kemudian kita masuk di bagian asesmen nasional kemudian di komputer proktor nah di bagian komputer proktor ini kita wajib menambahnya karena nanti kalau tidak menambah di bagian komputer proktor ini tidak akan mendapatkan ID proktor kalau tidak menambahkan komputer proktor ini akibatnya fatal nanti kita tidak tidak bisa mengikuti anbk untuk yang resminya nanti Nah kalau untuk simulasi itu tidak perlu menambahkan komputer proktor di sini meskipun tidak menambahkan itu tidak masalah karena untuk simulasi itu ada di bagian menu simulasi yang di bagian bawah ini Nah untuk yang resminya nanti anbk atau asesmen nasional berbasis komputer ini kita harus menambahkan komputer proktor di bagian asesmen nasional kemudian komputer proktor seperti ini kita harus menambahkannya di sini Nah kalau kemarin untuk fitur menambahkan di sini belum aktif jadi mumpung sekarang fitur untuk menambah komputer proktornya sudah aktif jadi kita lakukan untuk menambah komputer proktornya supaya nanti tidak telat lagi dan tidak bisa menambah komputer proktor nanti kalau lewat dari waktunya jadi di sini caranya kebetulan di sini punya saya sudah saya tambahkan untuk komputer proktor dan nanti mendapatkan ID proktor Nah untuk menambahkan di sini tinggal klik tambah kemudian di sini masukkan jumlah kliennya dan pilih eh ruang yang digunakan digunakan untuk berapa ruang misalkan satu ruang nama ruangnya misalkan ruang satu kemudian kalau sudah simpan kalau di sekolah teman-teman menggunakan dua ruang atau lebih jadi disini kita tinggal pilih nah disini maksimal 5 ruang nah kalau sudah dipilih semuanya diisi jumlah klien digunakan untuk berapa ruang dan nama ruangnya berapa kemudian kita klik simpan nanti kalau sudah disimpan muncul tampilan seperti ini kebetulan di sekolah kami hanya menggunakan satu ruang jadi disini ID proktornya hanya ada satu kalau misalkan ada dua ruang nanti ID proktornya juga ada dua nah seperti itu cara menambah komputer server server dan mendapatkan ID server jadi teman-teman jangan sampai lupa menambahkan komputer proktornya disini kalau sampai lupa akibatnya nanti fatal yaitu tidak bisa mengikuti ANBK tahun 2022 ini nah demikian semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh